Koleh Ibn Sirin Ibn Sirin berkata tentang mimpi melihat buah apel Secara umum, melihat buah apel melambangkan tekad seseorang dan apa yang dilaluinya Mimpi ini bisa terjadi sesuai keinginan seseorang yang bermimpi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Jamaat setia channel Maswil Huda Insyaallah kita semua dimulyakan Allah Dalam kesempatan kali ini Saya akan menjawab pertanyaan dari saudaraku Yang bertanya pada komentar pada video kami yang sebelumnya Tentang mimpi arti mimpi buah apel Insyaallah akan saya jawab Sebagaimana keterangan yang terdapat di dalam kitab-kitab tafsir mimpi Namun sebelum lanjut Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Sukai dan bagikan bila bermanfaat Dikutip dari beberapa pendapat ulama Sebagaimana keterangan Ibnu Sirin Dalam kitab mu'jam tafsirul ahlam Pada halaman 189 Kola Ibnu Sirin Ibnu Sirin berkata mengenai mimpi melihat buah apel Secara umum melambangkan tekad seseorang Dan apa yang dilaluinya Mimpi ini bisa terjadi sesuai keinginan seseorang yang bermimpi Jika dia berkebun Maka melihat apel adalah pertanda akan mendapatkan apel Jika dia seorang perdagang Maka pertanda akan berdagang apel Jika dia memiliki ladang Maka melihat apel adalah pertanda ladangnya Begitu pula apel bagi siapapun yang memimpikannya Akan besar semangatnya Jika dia melihat bahwa Dia kejatuhan apel Atau memakannya Atau memilikinya Maka Dia akan mendapatkan Sesuai yang terlihat dalam mimpi Menurut pendapat lain Arti mimpi apel Juga berbeda-beda Sesuai rasanya Sebagaimana disebutkan dalam lanjutan kitab ini Menurut pendapat lain Apel manis Menandakan rezeki yang halal Sementara apel masam Menandakan rezeki yang haram Apabila Seseorang bermimpi melihat pejabat Melemparkan apel kepadanya Maka Pertanda akan membawa kesialan Pohon apel dalam mimpi Melambangkan Laki-laki beriman Yang dekat dengan masyarakat Apabila Seseorang bermimpi menanam pohon apel Maka Pertanda akan Membesarkan Anak yatim piyatu Wallahu ahlam bisawab Hanya Allah Yang lebih mengetahui Kebenaran Yang sesungguhnya Hanya sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!